Assalamualaikum Tak lama lagi dunia dan juga Indonesia akan terlepas dari virus corona 99% Ini adalah riset berdasarkan pada data dan satu model proyeksi Inilah pesan utama yang hendak saya sampaikan Saya Denny J.A. berbicara atas nama lembaga LSI Denny J.A. Sebelum saya detail masuk pada kesimpulan Saya ingin sampaikan dulu latar belakang mengenai dua hal Pertama mengenai sumber data Hasil riset ini yang juga berita gembira ini Kami olah dari dua sumber data Pertama dari lembaga World Dometer Ini lembaga dunia yang setiap waktu mencatat Pertumbuhan dan perkembangan baru dari seluruh dunia Dari siapapun yang terpapar oleh virus corona Sehingga lembaga ini akhirnya memiliki satu database Yang banyak sekali isinya Dan itu bisa kita olah Kedua, lembaga yang juga kami gunakan adalah Singapura University of Technology and Design Lembaga ini lebih jauh lagi Ia malah menggunakan satu model proyeksi Data-driven projection Dengan bantuan artificial intelligence Sehingga dari trend data itu Ia bisa membaca Kapankah kemungkinan yang paling pasti Virus corona itu berakhir Di berbagai negara Dan akhirnya di dunia Data dua lembaga ini yang kami gunakan Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah Indikator awal itu sudah dapat kita baca Jadi walaupun vaksin belum ditemukan Tapi kita baca trend data Bahwa beberapa negara Berhasil sudah melampaui puncak pandemi Jadi pandemi sudah terlampaui Dari mana kita tahu Mudah melihatnya Karena ada data yang menunjukkan Di beberapa negara Kasus setiap hari yang terjadi Ketika warganya terpapar corona Nah kita melihat Ada satu waktu Yang jumlah terpapar virus corona itu Menanjak terjal sekali Lalu landai Lalu dia menurun Ketika trendnya menurun Kita tahu bahwa Pandemi puncaknya Sudah dilalui Dan itu terjadi Di beberapa negara Antara lain Korea Selatan Jerman Australia Dan Selandia Baru Para negara ini Hanya menyebut berapa saja Karena Ada juga negara di luar itu Para negara ini Ini terjadi Satu Tahap baru Di mana Puncak pandemi Sudah dilalui Mengapa demikian? Karena Ternyata Memang Protokol kesehatan Memberikan efeknya Social distancing Working from home Online class Menggunakan masker Cuci tangan Ternyata Memberikan efek Walaupun vaksin Belum ditemukan Jadi trend itu Yang kita lihat Nah dengan Menggunakan dua Trend itu Pertama adalah tadi Sumber data yang begitu banyak Yang bisa diproyeksi Kedua Indikator awal Maka kita Sampai pada Kesimpulan Inilah tiga kesimpulan Dari LSI Dini Jaya Pertama Virus Corona Akan tuntas 99% Di dunia Sekali lagi Tuntas 99% Di dunia Terjadi Kira-kira Pada bulan Juli Sampai September 2020 Dari mana Kita dapatkan Proyeksi ini Kita membaca Trend dunia Sampai Dari 1 April Data menunjukkan Jumlah yang terpapar Virus Corona Mendanjaknya Terjal sekali Tapi di tingkat dunia Rata-rata Di tingkat dunia Rata-rata Setelah 1 April Yang terkena Virus Corona Setiap hari itu Mulai Melandai Dan Trendnya Sudah mulai Menurun Itu pun Dapat kita Lakukan proyeksi Bahwa pada waktunya Virus Corona Rata-rata di dunia Akan selesai Dan dapatlah kita Waktunya itu Bahwa 99% Kasus ini Akan tuntas Pada bulan Juli Sampai September 2020 Itu rata-rata dunia Namun tentu saja Ada variasi Di sana Ada kategori A Negara-negara Yang lebih Duluan Selesainya itu Kira-kira bulan Mei 2020 Sudah Tuntas 99% Kasus virus Corona Seperti tadi Yang saya katakan Contoh pada negara Jerman Korea Selatan Selanjutnya Baru Australia Negara-negara ini Lebih cepat Menuntaskannya Kedua Kategori B Dimana Tuntasnya Itu Kira-kira Sekitar bulan Juni 2020 Ini kategori Menengah Ketiga Kategori C Yang lebih Lambat Yang tuntasnya Itu setelah Juni 2020 Jadi kita lihat Memang ada Variasi Dalam Beberapa Negara Kapan Tuntasnya Virus Corona Itu Untuk sampai Pada 99% Namun Secara Menyeluruh Kita katakan Pukul rata Di seluruh dunia Akan Tuntas Dari Juli Sampai September 2020 Itu Kesimpulan Pertama Kesimpulan Kedua Di Indonesia Di Indonesia 99% Kasus Virus Corona Akan Tuntas Di bulan Juni 2020 Dari mana Kita tahu Kembali Kita membaca Trend data Sampai 11 April 2020 Trend Yang terpapar Virus Corona Di Indonesia Menanjaknya terjel Sekali Setiap hari Setiap hari Yang terkena Bertambah 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 Sampai tanggal 11 April 2020 Setelah 11 April Yang terkena Perhari Mulai Melandai Dan kita tahu Ujungnya nanti Dia akan Menurun Nah saat itu Kita bisa Katakan Bersandar pada Model projection Pada bulan Juni 2020 99% Kasus Virus Corona Akan Tuntas Di Indonesia Katakanlah Seminggu Dua minggu Tiga minggu Setelah Lebaran Indonesia Kembali Akan Hidup Hampir Normal Mengapa Saya katakan Hampir Normal Karena Vaksin Belum ditemukan Sehingga Kita belum bisa Mengklaim 100% Ini tuntas Tapi Secara Umum Secara Garis besar Tuntas 99% Sudah bisa Membuat Kedipan kita Normal kembali Walaupun Tetap Kita kerjakan itu Kita berjumpa Publik luas Tetap Dengan Mematuhi Kesehatan Protokol Kesehatan Itu Kesimpulan Kedua Kesimpulan Ketiga Kapan Tuntas Totalnya Itu Itu Adalah Era Ketika Ditemukannya Vaksin Di era itu 100% Kita katakan Goodbye Kepada Virus Corona Karena Kalau Vaksin Sudah kita Temukan Virus Corona Itu Berubah Wataknya Hanya Seperti Flu Biasa Yang Lagi Membahayakan Dari Data Yang Kita Miliki Simulasi Yang Kita Lihat Bahwa Vaksin Itu Akan Ditemukan Sekitar Bulan Mei Sampai Juli 2021 Tahun Berikutnya Lebih Jauh Lagi Jadi Kita Lihat Memang 100% Akan Tuntas Jika Vaksin Ditemukan Namun Sebelum Vaksin Ditemukan Ternyata 99% Itu Bisa Diselesaikan Dengan Protokol Kesehatan Dan Beberapa Negara Menunjukkan Trend Yang Positif Karena Puncak Pandemi Dilalui Itulah Tiga Kesimpulan Kita Namun Sekali lagi Ini adalah Proyeksi Karena Itu Kami juga Menyampaikan Disclaimer Bahwa Proyeksi Ini Dibangun Dengan Satu Model Yang Mengandalkan Beberapa Asumsi Jika Asumsi Terpenuhi Proyeksi Pun Terpenuhi Tapi Kalau Asumsi Tidak Terpenuhi Proyeksi Bisa Terganggu Ini Asumsinya Asumsi Pertama Adalah Bahwa Protokol Kesehatan Yang Ditetapkan Oleh Badan Kesehatan Dunia Kalau Di Indonesia Ditetapkan Oleh Pemerintah Indonesia Itu Dipatuhi Mulai Dari Larangan Mudik Social Distancing Work From Home Itu Dipatuhi Karena Itulah Cara Yang Kita Punya Untuk Mengurangi Jumlah Yang Terpapar Virus Corona Itu Asumsi Pertama Asumsi Kedua Adalah Kecepatan Untuk Menemukan Vaksin Itu Sama Cepat Dengan Yang Sekarang Terjadi Ini Era Yang Orang Bilang Tak Pernah Terjadi Sebelumnya Dalam Sejarah Aneka Negara Aneka Firma Besar Berlomba Menemukan Vaksin Dan Bisa Kita Duga Jika Ini Kecepatannya Vaksin Akan Ditemukan Sekitar Bulan Mei Sampai Juli 2021 Asumsi Ketiga Adalah Tidak Terjadinya Mutasi Dari Virus Itu Jadi Virus Corona Tidak Mengalami Mutasi Kepada Jenis Baru Yang Menyerang Kembali Karena Kalau Itu Terjadi Proyeksi Pun Akan Terganggu Dan Dengan Tiga Asumsi Ini Terpenuhi Maka Kita Meyakini 99% Dari Kasus Virus Corona Akan Tuntas Sebelum Vaksin Ditemukan Untuk Indonesia Itu Waktunya Sekitar Juni 2020 Alhamdulillah Kita Mendapatkan Hasil Riset Ini Di Bulan Ramadan Katakanlah Ini Berkah Bulan Ramadan Karena Kita Melihat Cahaya Di Ujung Terowongan Cahaya Itu Adalah Hasil Dari Riset Ini Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Ada Datanya Ada Modelnya Dan Terowongan Yang Kita Lalui Ini Adalah Era Gelap Pandemi Yang Semoga Segera Berakhir Di Bulan Puasa Kita Senang Sekali Karena Kita Semakin Meyakini Kita Menang Perang Melawan Virus Dan Waktu Kemenangan Itu Semakin Jelas Semakin Clear Kapan Bulannya Karena Proyek Siddata Sudah Membantu Kita Demikian Hasil Paparan Kami Semoga Kita Katakan Goodbye Selamanya Kepada Virus Kora Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepada